Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali kita berjumpa di channel youtube kita ini dan insyaallah kita akan kembali bacakan Satu artikel tanya jawab dari islamqa.info yang diasuh oleh Syekh Muhammad Salih Al-Munajid Hafidhullah Ta'ala yaitu tentang puasanya sopir yang selalu berpergian Kita bacakan disini pertanyaannya saya bekerja sebagai sopir mobil trailer pengangkut bahan bakar Ketika memasuki bulan Ramadan Mubarak kami para sopir trailer umumnya berpergian atau safar Saya berpuasa sementara para sopir yang pergi bersamaku berpuka sepanjang berjalanan Mereka mengatakan kepadaku sesungguhnya pahala diberikan kepada orang yang berbuka waktu safar Dan bagi orang yang berpuasa waktu safar tidak mendapatkan pahala Saya mohon petunjuk dalam masalah ini semoga Allah membalas anda dengan kebaikan Kemudian kita jawab kemudian kita baca jawabannya disini Alhamdulillah tidak diragukan lagi Tidak diragukan lagi bahwa berbuka ketika safar Ini merupakan sesuatu yang disyariatkan dan merupakan keringanan dari Allah Azza wa Jalla Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Maka barang siapa diantara kalian ada yang sakit atau dalam perjalanan lalu dia berbuka Maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain Quran surat Al-Baqarah ayat 184 Dan Nabi SAW dalam safarnya biasanya berpuasa dan berbuka Begitu juga para sahabat ada yang berpuasa dan ada yang berbuka Maka barang siapa yang berbuka tidak mengapa Dan barang siapa yang berpuasa tidak mengapa Berbuka adalah keringanan atau dispensasi dari Allah Azza wa Jalla bagi orang-orang yang beperkian Baik beperkian dengan mobil, dengan ontak, perahu atau pesawat Tidak ada bedanya semua itu Maka seorang musafir dibolehkan baginya berbuka di bulan Ramadan Kalau dia berpuasa juga tidak mengapa Namun kalau berpuasa dia kepayahan Maka lebih utama dia berbuka Seperti saat cuaca panas atau dirinya sangat lemah Maka lebih baik berbuka Berbuka lebih ditekankan Karena itu berarti mengambil keringanan Allah Azza wa Jalla Sebagaimana dinyatakan di dalam hadis Nabi SAW Beliau bersabda Sesungguhnya Allah senang Jika keringanannya dilaksanakan Sebagaimana dia membenci Jika kemaksiatan kepadanya dilakukan Kalau cuaca panas sekali Sunahnya adalah berbuka Nabi SAW pernah melihat Seseorang sedang dipayungi Beliau bertanya akan hal itu Mereka menjawab Sesungguhnya dia sedang berpuasa Maka beliau SAW bersabda Laisa minalbir Assawmu fis safar Bukan merupakan suatu kebaikan Berpuasa ketika safar Yang dibagi mereka yang sangat payah Adapun jika berpuasa bagi musafir Tidak berbahaya baginya Dan dirinya tidak merasa berat Maka dia boleh memilih Antara berpuasa dan berbuka Terkait dengan para sopir yang telah Menghabiskan kehidupannya dalam safar Yang benar adalah tidak mengapa berbuka Meskipun safar adalah pekerjaannya Maka seorang sopir tetap Taksi ataupun yang lainnya Seperti penunggang onta Seperti penunggang onta tetap di zaman dahulu Dibolehkan baginya berpuasa Meskipun terus menerus safar Akan tetapi Kalau telah tiba di negerinya Dia harus berpuasa dan tidak berbuka Kondisi safar dan perjalanan Dari suatu negara ke negara lain Dibolehkan baginya berbuka Meskipun ini adalah pekerjaannya Salahatul Syekh Abdul Aziz bin Bas Ya ini sahabat sekalian Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Hukum terkait Safar secara umum Ataupun terkait dengan sopir Yang memang pekerjaannya Mau tidak mau Dia sering bersafar Apakah ketika Di bulan Ramadan ini Dia boleh berpuka atau tidak Maka jawabannya adalah Bisa kita simpulkan Dia boleh berbuka puasa Ya walaupun disana Kita bisa Ambil kesimpulan Ada tiga kondisi Ya ada tiga kondisi Terkait dengan orang yang safar Dan ini pun Dibahas juga oleh Sayyid Muhammad Saleh al-Uthaymin Di dalam kitab beliau Ad-Durus al-Fikhiyah Ya tentang Tiga jenis orang yang Berpuasa Ketika safar Yang pertama adalah Apabila ketika Dia melakukan safar Dan dia mengalami Kepayahan yang Sangat-sangat berat Ya maka Haram baginya Untuk berpuasa Ya haram baginya Untuk berpuasa Sehingga Dia harus berbuka Ya karena ketika Berpuasa saat itu Ini bisa Memudaratkan dirinya Ya sehingga Dikatakan tadi oleh Nabi SAW Tidak ada kebaikan Atau bukan Merupakan suatu Kebaikan Yaitu berpuasa Ketika safar Maksudnya adalah Untuk kondisi Yang pertama ini Yaitu ketika Safarnya Mengalami Dia mengalami Kepayahan yang Sangat-sangat berat Kemudian kondisi Yang kedua Ya kondisi Yang kedua Adalah Yaitu seseorang Ketika dia Bersafar Dan dia Mengalami Kepayahan Tetapi Kepayahannya Kepayahannya itu Dalam kondisi Yang wajar Dalam artian Orang tersebut Mampu menahannya Maka dalam hal ini Ya dalam hal ini Ya berpuasa Menjadi makruh Karena ada Kepayahan di sana Walaupun masih Dia bisa tahan Yang makruh Kalau yang pertama tadi Haram Kondisi yang kedua ini Yaitu dia merasa Kepayahan Tapi masih bisa ditahan Masih bisa di Apa namanya Ditangani oleh dirinya Ini Kondisi ini adalah Makruh baginya Untuk berpuasa Maka yang lebih Aftol Sebaiknya adalah Berbuka Ya Kemudian yang ketiga Kondisi orang yang Safar Yang ketiga adalah Dia bersafar Tetapi Tidak sama sekali Merasakan kepayahan Ya misalnya Dia bersafar Menggunakan Bus Atau mobil Yang ber AC Yang enak Yang nyaman Walaupun perjalanan jauh Dia tidak merasa Kepayahan sama sekali Atau menaik pesawat Yang kondisinya enak Sejuk dan lain sebagainya Ya Pada kondisi yang seperti ini Ya Seseorang safar Walaupun perjalanan jauh Tapi tidak merasakan Kepayahan Maka dia Kondisi ini Boleh memilih Ya Antara dia berbuka Maupun berpuasa Ya boleh Mana diantara keduanya Yang dipilih Yang di Kehendaki oleh Orang yang Sedang safar tadi Ya tidak masalah Dia memilih berbuka Dan tidak masalah juga Dia memilih berpuasa Ya Jadi demikian Para sopir Ya Yang kerjaannya Seringnya safar Ya tidak mengapa berbuka Asalkan nanti ketika Dia sudah Berada Di rumahnya Atau tidak sedang Melaksanakan pekerjaannya Maka dia Berpuasa Dan mengganti Hari-hari yang Ditinggalkannya tadi Di hari yang lain Ketika dia memang Sedang tidak tugas Atau sedang Tidak membawa mobil Sedang tidak menyupir Ya demikian sahabat Semoga bisa Diambil faidahnya Diambil manfaatnya Apa yang kita bacakan Pada kesempatan Kali ini Insyaallah Ditunggu Episode-episode berikutnya Kita akan bacakan Artikel-artikel Tentang keislaman Yang insyaallah Akan sangat Bermanfaat Bagi kita semua Demikian kurang lebihnya Mohon maaf Subhanakallahumma Wabihamdika Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya